Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat soto betawi, simak terus videonya sampai habis ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat datang di youtube channel saya, Francesca Kitchen, hari ini saya mau membuat soto betawi, di sini bahannya saya gunakan, ini daging sapi, sengkel, saya gunakan 500 gram, kemudian ini babat, ini sudah saya cuci bersih, sudah saya rebus 2 kali, kurang lebih saya rebus selama 1 jam, ini sudah diganti airnya, sudah dibilis 2 kali ya teman-temannya, ini sudah saya rebus, kemudian ini ada paru, ini sudah dicuci bersih dan sudah direbus terpisah juga, ini beratnya untuk paru dan babat, ini setelah kita rebus, beratnya 250 gram paru dan 250 gram babat, kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, ini ada cabai merah besar, sebanyak 3 buah, kemudian ini 12 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemiri 7 butir, kemudian ini 3 ruas jari jahe, 3 ruas jari lengkuas, kemudian ini semua bumbu dihaluskan, hasilnya seperti ini ya, kemudian untuk, disini saya gunakan kayu manis, sekitar 10 cm, ini tidak perlu dihaluskan, kemudian ini serai, sebanyak 2 batang, ini sudah saya potong 3 ya, jadi ada 6, jadi serai nya saya tidak haluskan ya, ini cukup dimemarkan saja, kemudian untuk daun salamnya, kita gunakan sebanyak 3 lembar, disini bumbunya ada garam, sebanyak 2 sendok makan, kemudian penyedap rasa, 1 sendok teh, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh jinten, 1 sendok makan, ini ada kaldu sapi, kemudian disini kita gunakan air, kurang lebih 2,5 liter ya teman-teman ya, ini ada minyak, minyak goreng kita pakai secukupnya, kemudian disini kita gunakan kecap manis, untuk lengkap, ada bawang goreng, kemudian ini kentang yang sudah digoreng, kita gunakan secukupnya, kemudian disini ada, daun bawang, seledri, ada tomat, jeruk limau, ini sambal, sudah ada tutorial tersendiri ya teman-teman ya, oh ya, untuk membuat soto betawi ini, disini saya menggunakan susu evaporate ya teman-teman ya, disini mereknya bebas, kalian bisa gunakan merek lain, jadi saya tidak menggunakan santan ya, jadi hanya 2,5 liter air, minyak saya tambahkan dengan 1 kaleng, seberat 380 gram susu evaporate, kita lanjut membuatnya, ini kita mau panaskan air, saya mau merebus daging sapinya terlebih dahulu ya, kita rebus kurang lebih 10 menit, baru kemudian kita bilas, nanti kita akan lanjut memasaknya, ini jika airnya sudah mendidih, kita mau masukkan daging sengkelnya, ini kita mau rebus kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya, ini kita mau aduk, ini setelah 10 menit, kita matikan kompornya, kemudian kita akan angkat, lalu kita bilas ya teman-teman ya, selanjutnya, disini daging sapi yang sudah kita rebus 10 menit, kita tambahkan air, ini kurang lebih airnya saya gunakan 500 ml, kemudian kita mau masukkan ke dalam magic comb, ini agar mempermudah mengampukan daging ya teman-teman ya, kemudian ini kita tutup, ini kita masak hingga kurang lebih selama 30 menit, ini kita turunkan, kita pastikan ini memasak ya teman-teman ya, kita tunggu hingga 30 menit, ini setelah 30 menit, kita mau matikan magic combnya, kemudian ini kita buka, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, kemudian kita lanjut memasak sotonya, disini saya mau tumis bumbunya, kita nyalakan kompornya, kemudian kita beri minyak secukupnya, ini jika minyaknya sudah mulai panas, kita masukkan bumbunya, kemudian kita masukkan serai kayu manis dan daun salam, kita masukkan semua bumbunya, kemudian ini kita aduk ya, kita masak hingga harum, kemudian kita tambahkan air, ini kita tunggu mendidih ya teman-teman ya, ini jika airnya sudah mendidih, kita buka, kemudian kita masukkan daging sapi, yang tadi kita masak di magic comb, kemudian kita masukkan babat dan karunya, kemudian ini kita masak lagi, selama 30 menit ya teman-teman ya, ini setelah 30 menit, kemudian kita buka, kita mau masukkan susu evaporitnya, kemudian ini kita aduk, ini kita masak lagi, hingga kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya, ini setelah 10 menit, kemudian kita matikan kompornya, kemudian ini kita siap disajikan ya teman-teman ya, kemudian kita mau potong-potong untuk babat dan parunya ya, teman-teman ya, untuk daging sapinya ini sudah saya potong-potong, jadi ini yang belum dipotong, babat dan paru, ini kita mau ambil, kita potong secukupnya yang mau kita makan ya teman-teman ya, ini kita ambil, babatnya kita iris, kalau kalian tidak suka pakai babat dan paru, kalian bisa ganti daging semua ya teman-teman ya, untuk isian disesuaikan dengan selera ya, kemudian ini kita tambahkan, tentang yang sudah digoreng, kemudian kita masukkan tomat, kemudian kita bisa beri perasan jeruk limau, selanjutnya ini bisa kita masukkan kuahnya, kemudian kita bisa beri daun bawang dan seledri, kemudian kita beri bawang goreng, kemudian kita beri emping ya teman-teman ya, ini kita beri emping secukupnya ya, ini kita taruh di pikir dulu, ini soto betawi yang selesai kita buat ya, jangan lupa tonton terus videonya, like, share, komen, dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya, terima kasih, ini soto betawinya saya mau mencobanya ya, ini saya mau tambahkan kecap manis, selamat mencobanya ya, Kemudian kita tambahkan sambal Ini cara membuatnya sangat mudah ya teman-teman ya Enak sekali teman-teman sama pencoba